Intro Assalamualaikum Sobat Keren Pernahkah kalian melihat sarang lebah? Ya, sebagian orang mungkin akan merasa ngeri ketika menjumpai sarang lebah dan berusaha untuk menghindar karena takut diserang oleh penghuninya Nah, di dalam segumpal sarang lebah itu terdapat ratusan ekor bahkan lebih lebah-lebah yang hidup secara berkoloni Jika kita melihatnya secara seksama, maka akan tampak relung-relung heksagonal yang terbuat dari semacam lilin Di sarang inilah koloni lebah melangsungkan kegiatan mereka untuk berkembang biak serta menyimpan beberapa komponen penting seperti telur, polen, dan juga madu Ketika kita mendengar kata madu tentu sudah terbayang betapa lezat dan manis rasanya Tekstur madu yang kental dan lengket seakan menggoda lidah untuk bermanja-manja Madu dapat dikonsumsi secara langsung dan banyak digunakan oleh sebagian orang sebagai zat aditif atau bahan penambah rasa pada produk makanan seperti kue Selain itu, banyak juga yang memanfaatkan madu sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Dikutip dari Review of Religions, madu merupakan substansi gula yang terbuat dari nektar bunga Nektar tersebut disimpan dalam perut lebah madu dan dibawa ke dalam sarang Di dalam sarang lebah, nektar kemudian diproses menjadi madu dengan menambahkan enzim serta menguapkannya ke udara untuk mengurangi keadaan air Ketika nektar sudah mengental, maka jadilah madu dan disimpan dalam sel-sel lilin madu yang berbentuk heksagonal Dari setiap jenis gula yang ada di dunia ini, madu menempati kasta yang istimewa Kebanyakan gula-gula diproduksi oleh manusia, akan tetapi madu adalah gula yang secara alami dibuat oleh lebah atas dasar intuisinya sebagai hewan Dalam buku Revelation, Rationality, Knowledge and Truth disebutkan bahwa lebah menampilkan teknik yang luar biasa ketika membangun sarang dengan instrumen perhitungan yang cukup canggih dalam mengukur ketebalan dinding, relung dan besar sudut segi enam antar relung Sungguh luar biasa kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan lebah Dapat dikatakan bahwa madu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya yang dia ciptakan melalui perantaraan lebah agar diperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya Lebah juga secara khusus dijadikan sebuah nama dalam Al-Quran Yaitu surah An-Nahl, dalam ayat yang ke-68, surah ini menyinggung soal naluri yang dimiliki oleh lebah Yang mana Allah SWT berfirman Dan telah mewahyukan Tuhan engkau kepada lebah Buatlah sarang-sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan di tempat-tempat apa yang manusia bangun Perilaku seperti membuat sarang yang selama ini tampak zahir oleh kita Ternyata merupakan wahyu dari Allah SWT kepada lebah itu sendiri Masya Allah Al-Quran dengan jelas telah mencontohkan banyak hal melalui perilaku lebah Seperti keteladanan bekerja berupa ketekunan, kerja keras serta kebersihan Dan juga sistem politik dan ketaatan kepada pemimpin yaitu sang ratu lebah Ada pun produk yang dihasilkan oleh lebah ini Lebih khusus lagi dibahas dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69 Kemudian makanlah dari segala buah-buahan Dan tempuhlah jalan Tuhan engkau yang dimudahkan bagimu Keluar dari perutnya minuman beraneka warnanya Di dalamnya ada obat penyembuh bagi manusia Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang berpikir Secara kimiawi, madu mengandung unsur monosaccharida dan glukosa Yang menyebabkan rasa madu menjadi manis Tak seperti kebanyakan produk kemanis lainnya Madu cukup resisten terhadap mikroorganisme Karena kadar air dalam madu yang sangat rendah Membuat mikroorganisme sulit berkembang biak Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Karen Lay di Inggris Juga sejalan dengan hal demikian Ia menyebutkan bahwa madu dapat menjadi agen antibiotik Dari luka yang terinfeksi dari sejumlah bakteri Seperti Staphylococcus aureus atau Pseudomonas Bahkan madu telah dimanfaatkan orang-orang pada zaman musir kuno Dalam penyembuhan luka Jika kita mendapatkan kerunia untuk dapat mengonsumsi madu Alangkah baiknya kita meresapi bahwa dalam tiap tetesnya terkandung kasih sayang Allah Ta'ala Yang dia berikan kepada makhluknya Allah pun secara tersurat mewahyukan khusus kepada lebah Agar dapat memberikan faidah bagi makhluk sekalian alam Tak cukup satu atau dua kata Bila kita membahas manfaat madu dari berbagai macam perspektif Baik medis maupun spiritual Betapa besar manfaatnya mencerminkan Begitu besar pula cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya Betapa besar pula cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya Betapa besar pula cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya